Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL Materi kali ini kita akan membahas mengenai Group By Jadi Group By kita gunakan untuk mengelompokkan kolom Perintah dasarnya seperti ini Jadi ini ada perintah Select Kemudian ada List Kolomnya Nah dari List Kolom ini kita bisa menambahkan Aggregate Function untuk kolom Misalkan Sum, Count itu adalah Aggregate Function Kemudian ada From Table, ini tabel sumbernya Nah kemudian kita Group By, kita kelompokkan berdasarkan kolom apa Nah biasanya kalau kita eksekusi Group By ini Maka selain Aggregate Function Misalkan di sini ada Celery Nah selain Aggregate Function yang dioperasikan itu harus ikut ke dalam Group By Misalkan di sini ada dua kolom, maka Group By juga ada dua kolom Nah kita akan langsung contohkan ya Namun sebelum masuk ke contoh Saya mendeskripsikan dulu untuk flow dari proses Group By ya Jadi urutannya seperti ini, ketika kita mengekusi sebuah query Select Jadi tidak Select dulu yang akan di eksekusi, tapi akan melihat From-nya dulu Melihat From, From tabel apa yang di eksekusi Bagian From, kemudian Where-nya apa? Nah Where-nya enggak Setelah Where baru Group By dia akan eksekusi Nah baru akan cek seterusnya Seperti ini strukturnya ya Oke Kita langsung masuk ke contoh Ini saya memiliki tabel Employ Select Bintang From Employ Nah seperti ini ya Kita coba jalankan Nah di sini ada record 11 Nah misalkan saya memanggil dari tabel Employ ini Saya mau mengambil Manager ID Manager ID seperti ini ya Nah kita bisa lihat Ini kalau kita jalankan Tuh, ini urutan Manager akan ada banyak ya Satu ini ada Tuh, tiga, empat, lima, dan seterusnya ya Nah ini kalau misalkan kita lakukan Group By Manager ID Maka ini tidak redundancy lagi Kita coba ya run ya Tuh Jadi dia akan menampilkan tidak berulang Tidak duplicate Itu salah satu kegunaan Group By ya Nah Group By juga bisa kita kombinasikan dengan yang ini Agregat Function Nah misalkan di sini saya mau menambahkan Count ya jumlah dari setiap Ini Setiap dari Manager ID Manager ID Ini kalau misalkan saya jalankan Kita dilihat di sini jumlahnya Tapi di sini 0 Kenapa? Nah seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Value null itu tidak bisa dibandingkan Jadi sebelum kita lakukan count Ini harus di convert dulu ke dalam Sebuah value Caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan Nah ini Qualisi Nah kalau misalkan dia menemukan null Saya akan konversi ke 0 Nah seperti ini ya Ini saya akan aliaskan dengan jumlah Nah seperti ini Ini kalau misalkan sekarang saya jalankan lagi Maka terlihat jumlahnya sekarang ada 2 Null ada 2 Nah itu salah satu caranya supaya Mendapatkan hasil yang Akurat Nah kemudian kita juga bisa Membuat Group By Untuk beberapa Aggregat Function Misalkan ada sum dan count Nah ini bisa kita lakukan Misalkan Saya memiliki table disini Select Bintang From Payment Nah Saya disini punya table payment Kita bisa lihat datanya Oh seperti ini Ada banyak Nah kita bisa Mengetahui Saya akan select Jumlah dari Customer ID nya Oh kurang c ya Terus Customer ID Nah ini saya kasih alias Jumlah Nah kemudian Dari Customer ID Kita mau jumlah dari Kita akan sum Nah dari sini ya Amount Amount as Harga Misalkan seperti itu ya Nah kemudian Kita akan kelompokkan juga Berdasarkan Customer ID From Nah Kita akan mengambil dari Table Payment Nah kemudian Kita akan group By Customer ID Nah Seperti ini Ini yang atas Tidak ikut Kita coba jalankan Yang ini ya Kita run Oh Customer ID Tidak eksis Ini ada yang Salah Nah Kita Jalankan Amount Tidak Amount Nah Kita jalankan Lagi Nah sekarang baru kita bisa dapatkan ya Bisa dilihat Di sini Di sini jumlah Customer ID 1 Ada 30 Dengan jumlah Pembayarannya adalah Sekini Itu adalah Hasil dari group By Jadi kita bisa mendapatkan Data lebih Tepat Nah Seperti ini ya Jadi tidak perlu manual Satu-satu Dijumlahkan gitu Kita bisa menggunakan Group By seperti ini Nah Kemudian kita juga bisa melakukan Group By Untuk Join Table Misalkan di sini saya memiliki Satu buah table lagi Yaitu tabel Customer Select Bintang From Customer Nah Saya punya tabel customer Nah Saya mau joinkan dengan Ini dengan payment Supaya kita bisa mengetahui Namanya siapa Dengan pembayaran Berapa Kerennya gimana Nah Kita akan Select dulu Select First name First name Nah kita akan Lakukan Penggabungan string Ya Caranya seperti ini Nah Kemudian Ini ada Last name As full name Nah Kita akan Ambil Kemudian Kita akan Jumlahkan Some Amount Jumlah Misalkan From Payment Iner Join In Inder Join Dengan Customer Using Customer ID Kita akan Mengambil Nama Kita jalankan Oh First name First name Kita jalankan Mana R nya Ini Kurang R Oh Kita belum Menambahkan Group by Sorry Group by Nah Kita akan Tambahkan Group by Mengenai Full name Full Name Nah Kita Akan Jalankan Nah Sekarang sudah bisa kita dapatkan ya Jadi Nama Kita ambil dari Table customer Jumlah Kita ambil dari Table payment Kemudian kita lakukan Group by Ini seperti ini Bisa Nah Kita juga bisa Tambahkan lagi Order by Kita mau menambahkan Order by Harga Jumlah Jumlah Bukan harga Jumlah Jumlah Descending Seperti ini Maka Sudah diurutkan Oke Kurang lebih Seperti itu Untuk Group by Jadi kesimpulannya Perintah dasar Group by Seperti ini Dan kita bisa Melakukan Group by Untuk kolom Atau beberapa kolom Nah Group by Kita komunisikan Dengan Agregat Function Contoh Agregat Function Adalah Seperti Sum Count Dan sebagainya Dan kita juga Bisa melakukan Group by Untuk Join Table Oke Mudah-mudahan bisa Bagi teman-teman Buat teman-teman Yang belum subscribe Yang lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton